Beginilah suasana jembatan kayu yang berada di perbatasan Kudus dengan Demak. Tepatnya, Sungai Wulan di Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu yang menghubungkan dengan Desa Kedung Waru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Jembatan sepanjang 40 meter tersebut andalan bagi warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik menuju Kudus dan Demak, warga yang melintas dikenakan tarif seikhlasnya. Biasanya, ramai saat jam kerja, terutama pekerja buruh saat berangkat dan pulang kerja. Salah satu warga Nita mengaku sehari-hari melintasi jembatan alternatif tersebut. Karena jika melintas jalan utama, jauhnya bisa mencapai 15 kilometer. Sementara itu, penjaga jembatan, Sumarno mengatakan bahwa jembatan alternatif tersebut dan pulang kerja. Jembatan kayu sebagai alternatif warga saat musim kemarau, sedangkan saat musim penghujan telah dijediakan perahu. Warga yang melintas dikenakan tarif seikhlasnya, sedangkan pelajar dan anak-anak sekolah tidak dikenakan tarif. Berapa tahun? Nah, saya 40 tahun lah. Di sini sudah 4 tahun bekerja di wilayah perbatasan. Ini jembatan fungsinya bagaimana Pak? Jembatan fungsinya bagaimana? Jembatan fungsinya untuk bantu masyarakat wilayah Demak, pekerja. Jadi, pertolongan lah. Bekerja rokok. Bekerja rokok. Alternatif dari mana ke mana, Pak? Dari rumah ke pabrik. Desanya? Dari Demak ke Kudus. Jembatan alternatif tersebut dapat membantu warga, terutama mereka yang berada di perbatasan Kudus dan Demak.